Pemirsa Wakil Gubernur Jawa Tengah Haji Taj Yasin Maimun didampingi Bupati dan Wakil Bupati Rembang melakukan penanaman 4.500 bibit pohon di daerah Sabuk Hijau, Embung Sudo, Desa Sudo, Kecamatan Sulang. Penanaman pohon dilakukan bersama berbagai unsur pemerintah dan masyarakat sebagai upaya untuk mencegah kekeringan. Dalam rangka menciptakan bumi hijau gemular udara segar, berbagai unsur pemerintah dan masyarakat di Rembang melaksanakan kegiatan penanaman bibit pohon. Kali ini penanaman pohon dilakukan di kawasan Sabuk Hijau, Embung Sudo, Desa Sudo, Kecamatan Sulang yang selama ini tergolong tandus. Wakil Gubernur Jawa Tengah Haji Taj Yasin Maimun hadir langsung dalam kegiatan ini, didampingi Bupati Rembang H. Abdul Hafidz dan Wakil Bupati H. Bayu Andrianto. Penanaman pohon juga melibatkan berbagai unsur relawan dan masyarakat di Rembang. 4.500 bibit pohon berasal dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Pemali Jeratun, Balai Sertifikasi dan Pembenihan Tanaman Hutan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, serta Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah 1. Sedangkan berbagai jenis bibit pohon yang ditanam meliputi sengon, tabibuya, bambu, ketapang, sirsat, dan berbagai jenis lainnya. Wakil berharap pohon yang ditanam bisa tubuh dengan baik dan masyarakat turut serta merawatnya agar bisa dinikmati generasi mendatang. Kontributor Rembang Jawa Tengah, Supriyanto dan Sumanto melaporkan. Terima kasih sudah menonton!